Pemirsa Komisi Pemberatasan Korupsi KPK resmi menahan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai menjalani pemeriksaan pada Jumat kemarin. Taufik keluar memakai rompi tahanan KPK. Taufik ditapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kepengurusan anggaran dana alokasi khusus atau DAK untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016. Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016 itu Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar 93,37 miliar rupiah. Taufik diduga menerima fee sekitar 3,65 miliar rupiah dari pengurusan DAK tersebut. Taufik Kurniawan kini di rutan cabang KPK di kantor KPK Kavling C1. KPK menduga ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap Bupati Kebumen non-aktif Muhammad Yahya Fuad itu. Semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini akan diproses secara hukum. Menanggapi penahanannya, Taufik menyatakan akan kooperatif mengikuti proses hukum yang kini dijalannya. Taufik menyatakan akan kooperatif mengikuti proses hukum. Terima kasih.